Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami doakan kabar sahabatku semuanya di pagi hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam ketaatan Allah Dan semoga istiqam selalu dalam hal-hal kebaikan Amin amin ya roh malalamin Alhamdulillah sahabatku di pagi ini di hari ahad Yang bertepetan dengan tanggal 11 Zulqa Nasir 1445 Hijriah Atau yang bertepetan dengan tanggal 19 Mei 2024 Masehi Kita dapat bersuah kembali sahabatku Dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di nulislam Seperti biasanya sahabatku di ahad pagi Kita akan kembali belajar bersama asatid dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustadz Aziz Badli Al-Marif Dan Irfan informasikan untuk anda yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengarkan melalui audio frekuensi dengan jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming sahabatku Di www.radioko.com Dan di www.radioko.online.com Anda juga bisa menyemak langsung melalui live streaming di Facebook Radio Cirebon Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan Al-Ustadz Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh dari para penengar radio ku Adapun muru'ah ya? Adapun muru'ah itu sendiri apa sih? Insya Allah akan kita bahas ya Baik, kita berjalanan untuk menyampaikan materinya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi ya man wala La haula wa la quwata ila billah Allahumma ya Rabbana Inna na'udh bika min almin la yanfa' Wa amalin la yurfa' Wa galbin la yakhshak Wa ayinin la tazma' Wa nafsin na tashba' Inna ka'ana kurisya ingadir Allahumma ya Rabbana Urzukna tawbata qabla al-mawt Wa shahadata inda al-mawt Wal jannata ba'nda al-mawt Amma ba'du Yang senantiasa kami muliakan Dan yang selalu kami cintai Guru kita semua Al-Muqarum Buya Yahya Dan mudahan beliau Beserta keluarga Diberikan oleh Allah Selalu kemudahan Dalam segala urusannya Dibanjangan umurnya Dalam ketaatan sehat-sehat Al-Afiyah Diberikan ke istiqamahan Agar senantiasa Membimbing kita Semakin dekat tangan Allah Dan semakin dicintai Oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W Dan yang kami muliakan Para pendengar radioku Terkhusus kru radioku Mudah-mudahan Antum semua Dan kita semua Selalu diberikan oleh Allah Kemudahan Dalam Ketaatan pada Allah S.W.T Dan mudah-mudahan Diberikan keikhlasan Atas segala Amal baik Yang telah kita lakukan Mudah-mudahan Diterima oleh Allah S.W.T Baik di pagi hari ini Alhamdulillah Kita masih Digolongkan oleh Allah Di dalam barisan-barisan orang Yang rindu pada kemuliaan Dan mudah-mudahan Kita selalu Berada di Barisan orang-orang Perindu kemuliaan Amin Harapannya kita Mudah-mudahan Selalu Rindu Dengan kemuliaan Kemuliaan Sampai nanti Akhir hayat kita Kita pun mati Dalam keadaan Mulia Dan dimuliakan oleh Allah S.W.T Karena Menuntut ilmu Adalah termasuk Suatu Kemuliaan Ahli ilmu Diangkat oleh Allah Dalam ayat Al-Quran Disebutkan Diangkat orang-orang Orang-orang Berilmu Mingkum Kemudian Juga dalam banyak hadis Disebutkan Allah Memuliakan Orang-orang Penuntut ilmu Sampai disebutkan Bahwa orang yang Meninggal dalam keadaan Penuntut ilmu Ya Dalam hati syahid Kemudian malaikat juga Mendoakan Orang-orang yang Lagi menuntut ilmu Dan lain sebagainya Banyak sekali Kemuliaan-kemuliaan Bagi para penuntut ilmu Maka Anda harus Berbahagia Dan berbangga Karena Anda digolongkan Menjadi para Pecinta ilmu Ya Baik Insya Allah Pada pagi hari ini Kita akan Membahas Bahas tema Yaitu Betapa Pentingnya Menjaga muru'ah Ya Kita mungkin sering mendengar Muru'ah Ya muru'ah Itu apa ya Muru'ah Itu kan Kalau kita Gampangan Simpelnya kan Mungkin bisa dikatakan Wibawa Keperwiraan Ya Ada pun Kalau kita Tengok-tengok lagi Ta'rif Atau definisi Mur'ah itu Adalah secara bahasa Adabun Ramah Nasusaniyah Tentang kepribadian Tahmil muru'ah Tuhah Dan menjaga Muru'ah ini adalah Akan membawa Al-insan manusia Al-wukuf Aintah Mahasinil akhlak Untuk Melakukan Mahasinil akhlak Akhlak-akhlak yang baik Wajah milah Dan kebiasaan-kebiasaan Yang bagus Ya Itu secara bahasa Jadi muru'ah itu Membawa Soal Terhadap Perkara-perkara yang baik Ada Kebiasaan-kebiasaan Yang bagus Ada musar istilah Al-muru'atu Istilahhan Muru'atul ahwal Menjaga ahwal 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 ya Tidak tanduk kita ya Perilaku kita Tinggal laku kita Ilantakuna al-afduliyah Sampai menjadi Afduliyah Paling bagus Hatta layadhar Minha Qubihun Anqos Din Sampai Menjadi Paling bagusnya Keadaan kita Status kita Afduliyah Hatta layadhar Minha Qubihun Anqos Din Sampai Tidak tampak Qubihun Kejelekan Secara disengaja Walaytawajah Ilayhazamun Ataupun Kehinaan Kehinaan Tidak akan Ada Padanya Jadi Muru'ah itu Adalah Suatu yang Akan Menjadikan kita Afdulhal Menjadikan kita Dalam posisi Yang Baik Status Yang Baik Ya Dan Sohibul Muru'ah Ini adalah Orang-orang Tertentu Ada Ada orang Yang Dia Faham Ilmu Dia Bisa Menggunakan Akalnya Artinya Dalam Tanda Kutip Dia Mampu Untuk Menggunakan Akalnya Pada hal-hal Yang manfaat Namun Belum Tentu Dia Bisa Menjaga Muru'ah Karena nanti Ada perbedaannya Al-akluh Itu Ya Murbil Anfa Jadi Akal itu Kan Hanya Mengajak Seorang Pada hal-hal Yang Mengadatangkan Manfaatnya Saja Itu Kan Berbeda Dengan Berbeda Dengan Apa Namanya Sohibul Muru'ah Sohibul Muru'ah Ia Kan Tidak Saja Mendatakan Manfaat Namun Juga Hal-hal Yang Baik Karena Manfaat Belum Tentu Pantas Untuknya Nanti Kita Akan Berbicara Definisi Dari Muru'ah Itu Sendiri Dulu Jadi Secara Keseluruhan Gambangannya Muru'ah Itu Adalah Kita Menjaga Agar Kepribadian Kita Ini Baik Kepribadian Kita Ini Mulia Kepribadian Kita Ini Berwibawa Tidak Ada Celak Tidak Ada Kehinaan Karena Sohibul Muru'ah Adalah Orang Benar-benar Ia Berhati-hati Dalam Menjaga Kepribadian Gitu Gitu Nah Kan Baik 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 Orang Di Atas Contoh Kita Kira-kira Makan Itu Baik Baik Makan Untuk Perselahatan Dirinya Tapi Bagi Sebagian Orang Makan Di Luar Itu Gak Baik Makan Nongkrong Di Luar Itu Gak Baik Bagi Sebagian Orang Contohnya Mereka Adalah Ahli Ilmu Mufti Orang Berfatwa Ulama Bagi Mereka Makan Di Luar Ini Suatu Aib Kekurangan Celak Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Jika Ada Mufti Sering Makan Di Luar Sering Berarti Gak Hanya Satu Kali Lebih Dari Satu Kali Sering Makan Di Luar Maka Fatwanya Jangan Diterima Karena Menghilangkan Murua Atau Contoh Sebagian Orang Mungkin Menganggap Biasa Tidak Maka Peci Di Luar Ini Bagi Sebagian Orang Lagi Penut Ilmu Tidak Pantas Yukhil Bil Murua Menghilangkan Murua Di bawah Jadi Ini Beda Sudut Pandangnya Jadi Yang kami Katakan Bahwa Sahih Bil Murua Ini Ditingkat Yang Paling Tinggi Makanya Mungkin Kita Ambil Perkataan Ulama Hasan Atul Abror Sayyat Al Muqar Bin Kebaikan Seorang Terkadang Keburukan Untuk Orang Lain Contohnya Bagi Orang Awam Itu Yang penting Salat Jamaah Bagus Karena Banyak Sekali Di sana Ada Orang Yang Tidak Salat Lima Waktu Bagi Orang Awam Yang penting Salat Salat Itu Sudah Bagus Yang penting Salat Lima Waktu Dipelihara Sudah Bagus Bagi Orang Awam Bisa Salat Lima Waktu Ini Sudah Luar Biasa Karena Di sana Ada Banyak Malah Orang Yang Tidak Salat Lima Waktu Entah Subuhnya Yang Ditinggal Asarnya Yang Ditinggal Tapi Bagi Penutut Ilmu Bagi Penutut Ilmu Salat Lima Waktu Saja Itu Tidak Cukup Salat Ya Harus Jamaah Maka Aib Jika Ada Santri Misalkan Salat Tidak Jamaah Maib Itu Faham Ya Jadi Baik Bagi Orang Awam Tapi Tidak Baik Bagi Santri Yang Penting Sholat Itu Itu Faham Ya Contoh Minum Dalam Keadaan Apa Namanya Tidak Memakai Sunnah Sunnah Ya Bagi Orang Awam Mereka Tidak Tahu Tapi Bagi Santri Minum Sambil Berdiri Minum Ya Kok Tidak Ditengguk Tiga Kali Misalkan Bertahap Ini Kan Aib Menghilangkan Mur'ah Itu Ya Faham Ya Ini Makna Daripada Mur'ah Maka Penting Khususnya Adalah Kita Yang Pengen Menjadikan Diri Kita Dipandang Baik Oleh Allah Dan Dipandang Baik Juga Dengan Sama Manusia Terlebih Lagi Kita Yang Mempunyai Sohibul Maqom Mempunyai Maqom Yang Menjadi Panutan Bukan Saja Yang Punya Santri Tapi Seorang Ayah Panutan Untuk Anaknya Apalagi Tokoh Masyarakat Baik Ulama Ataupun Pemimpin Pemerintah Dan sebagainya Harus Menanamkan Poin Ini Yaitu Mur'atul Mur'ah Menjaga Mur'ah Baik Kemudian Apa Perbedaan Mur'ah Dan Futu'ah Ada Istilah Futu'ah Ada Istilah Futu'ah Memang Kalau Diterjemahkan Itu Sama-sama Mur'ah Dan Futu'ah Itu Sama-sama Bisa Dikatakan Kewibawaan Atau Perwiraan Keperwiraan Tapi Dikatakan Bahwa Al-Mur'ah Itu A'am Min Al-Futu'ah Mur'ah Itu Lebih Umum Daripada Futu'ah Karena Mur'ah Itu Apa Maitah Kholaku Bihil Insan Mimma Yuktas Subihi Fidatih Karena Mur'ah Itu Adalah Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Manusia Untuk Akhlaknya Mimma Yuktas Subihi Fidatih Hanya Khusus Fidatihi Secara Zat Zatiyah Kepribadian Diri Sendiri Atau Yata'adda Ila Ghirihi Tidak Hanya Khus Untuk Dirinya Sendiri Juga Yata'adda Ila Ghirihi Terkadang Bisa Merambat Ke Yang Lain Sedangkan Al-Futu'ah Maitah Kholaku Bil'isan Wayakun Muta'adda Ila Ghirihi Sedangkan Futu'ah Itu Kita Hanya Memberikan Kita Melakukan Itu Untuk Orang Lain Muta'adda Ila Ghirihi Ya Jadi Mur'u'ah Itu Lebih Umum Karena Disamping Untuk Dirinya Juga Untuk Untuk Yang Lainnya Contoh Tadi Seorang Ulama Yang Tidak Makan Di Panggir Panggir Jalan Ini Untuk Dirinya Sendiri Juga Untuk Orang Lain Pelajarannya Bagi Orang Lain Jangan Sering Makan Di Jalan Sedangkan Futu'ah Ini Hanya Untuk Melakukan Itu Untuk Orang Lain Untuk Orang Orang Lain Futu'ah Baik Ini Hanya Istilah Saja Tidak Terlalu Penting Sebenarnya Cara Keumuman Bahwa Semuanya Adalah Bagian Daripada Menjaga Akhlak Menjaga Akhlak Status Pribadian Baik Kemudian Allah Subhanallah Sendiri Sebenarnya Yang Menyuruh Kita Untuk Menjaga Mur'u'ah Dalam Ayat Disebutkan Luqman Hakim Di saat Menasehati Anaknya Putranya Apa Kata beliau Dalam Al-Quran Bersabarlah Dari atas bumi Ini Maroh Dalam Kadaan Membusukan Dada Sombong Inna Allah Lai Hibu Kula Mukhtalin Fakhur Waksid Fimasyika Waktud Min Sawtika In Angkar Aswati La Sawtul Hamir Masya Allah Ini berbicara Tentang Akhlak Semua Diajarkan Cara Berjalan Cara Menjaga Matanya Kemudian Menjaga Mulutnya Ini Tujuannya Adalah Agar Tadi Menjaga Muru'ah Menjaga Muru'ah Kemudian Juga Dalam Hadis Sebelah Allah Azzawajal Karimun Sungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala Itu Karim Mulia Mencintai Orang-orang Yang Mulia Mencintai Martabat Perkara-perkara Yang Berbartabat Dan Membenci Perkara-perkara Perkara-perkara Yang hina Yang kotor Baik Jadi Apalagi Mohon maaf Main di pinggir jalan Ngobrol-ngobrol Bercanda-bercanda Ini kan termasuk Hal-hal yang Tidak Selayatnya Dilakukan Banyak sekali Sebenarnya Tidak hanya itu Ini kita Contohkan Hal kecil Saja Yang bisa terjadi Dan banyak sekali Sebenarnya Yang tidak kita Ketahui Sebenarnya Kalau kita lakukan Ini tidak pantas Ini pentingnya kita Untuk membahas Ini sebenarnya Di poin Tadi Tujuan-tujuan Al-Fakir adalah Kita harus mengetahui Ini loh Apakah pantas Untuk kita Atau tidak Biar apa Biar Kita benar-benar Melakukan sesuatu itu Tidak hanya Mendatangkan Maslahat Untuk kita Juga Mendatangkan Maslahat Untuk orang Orang lain Intinya Muru'ah Kita Mungkin Di saat kita Lapar Kita bolehlah Pergi Ke warung Tapi kita Beli saja Mungkin Makannya bisa Di rumah Di saat Kita mungkin Selatuh rahmi Ke rumah Orang lain Kita ngobrolnya Di dalam Tidak usah Ngobrol-ngobrol Di luar Apalagi sampai Ketawa-ketawa Intinya kita Biar sampai Ada celah Yang kita buka Sehingga orang lain Melihat Gitu ya Baik Karena mungkin saja Ada orang-orang itu Memperhatikan Gerak-gerik kita Apalagi kita Seorang ustad Misalkan Atau Orang yang menjadi Panutan Biasanya orang itu Melihat kita Mereka Merindukan Kebaikan Mungkin saja mereka Pengen mengikuti kita Kalau Andainya kita Enggak Menjaga Kita enggak Faham Tentang Bab-bab Mur'ah Seperti ini Khawatir Mereka Mengikuti kita Dengan hal-hal Yang Tidak pantas Untuk dilakukan Ini kita Diajarkan banget Saat kita Belajar Imam Syafi'i Kita ketemu Dengan orang yang Masya Allah Karena mereka Sendiri adalah Qaldi Mereka adalah Qaldi Jadi mereka Benar-benar Mengamalkan Jadi memang Tingkatannya Sudah agak berbeda Karena kita Kok gini aja Enggak boleh Kok gini aja Enggak boleh Kita waktu itu Yang hanya dipondok Ya wajarlah Kita kadang melepas Peci gitu ya Kopiah gitu Langsung dimarahin Pakai Pecinya Ternyata ketika kita Ngaji Lebih dalam lagi Kitab-kitab Fikhi itu Ternyata ada tuh Poin-poin ini Poin-poin Hal-hal yang menghilangkan Muru'ah Menghilangkan Wibawa Bagi Sebagian orang Seperti mufti Yang berfatwa Itu tidak diterima Fatwanya Hanya gara-gara ini Dan bagi kita Yang orang-orang Biasa Ini akan menjadi Celak ya Hal yang gak baik Buat kita Baik Status penutup Ilmu juga akan menjadi Renggang Ketika apa Ketika tidak Menjaga Muru'ahnya Baik Insya Allah Nanti akan ada Poin-poin Yang lain ya Kita belum Bahas tentang Apa namanya Aksamul muru'ah Pembagian muru'ah Kemudian Syarat-syarat Muru'ah Ada lagi Faedah Kita berhias diri Dengan muru'ah Dan lain sebagainya Insya Allah Setelah ini Baik Masya Allah Terima kasih Waisat atas Pemparan materinya Di sesi kali ini Dan sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadazis Namun setelah Jendah berikut ini Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Komplek Lembaga Pengamangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan di sesi kali ini Kita lanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Aziz Baik Tepatat Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Tentang Al-Muru'ah Termasuknya Ada Perkataan dari Sayyidina Mu'awi Ini bisa menjadi Pegangan buat kita Agar kita rindu Untuk menjaga Al-Muru'ah Beliau mengatakan Beliau mengatakan Bahwa Al-Muru'atu Tarku syahawati Wa'isyanul hawa Sebenarnya Mur'ah itu Tarku syahawat Meninggalkan syahawat Keinginan-keinginan Wa'isyanul hawa Menyalahi Menentang Hawat Nafsu Mur'ah Iya Bagaimana tidak Kita pengen Melakukan sesuatu Terkadang kan Kita pengennya Yang enak-enak saja Tanpa memandang ini Baik untuk kita Tidak Ini Ada celahnya Tidak kan Tidak Terkadang kita Dipaksa untuk Melakukan hal-hal Yang penting Kita enak Melakukannya Atau mungkin Karena melihat orang lain Melakukan Kita melakukan Atau mungkin Karena Sudah menjadi kebiasaan Yang Tidak kita ketahui Bagus atau tidaknya Karena sudah Menjadi kebiasaan Masyarakat Atau Halayak umum Sehingga Sehingga Mur'ah itu Tarkusyahawat Jadi Kalau ada Poin-poin Kalau ada Makna Dalam suatu Pekerjaan itu Kita harus Merasa berat Meninggalkannya Ini pasti Ada kaitannya dengan Mur'ah nih Contoh saja Misalkan Bagi sebagian orang Berat Ketika apa Ketika Makan itu harus di rumah Ketika Tidak pakai peci Misalkan keluar-keluar rumah Dimana Atau ketika Misalkan Ngobrol-ngobrol Di jalan Sambil ketawa-ketawa Kalau lebih dalam lagi Sebenarnya Makanya Tingkatan ini Itu Cara duduk Cara berbicara Cara melihat Ini sebenarnya ada Ada apa ya Ada Kaitannya dengan Mur'ah Contoh misalnya kan Orang yang duduknya Memaaf Tidur saja ya Tidur misalkan Tidurnya Tengkurap Kayak gitu ya Tidurnya Tengkurap Ini kan Sebagian ulama Ada yang mengatakan Tidurnya setan Misalkan ya Ini hal yang gak pantas Untuk dilakukan Sampai hal seperti itu Atau mungkin Cara Pandang Cara berbicara Ini ada sebenarnya Hal-hal yang Memberi celah Aib Saat dilakukan Baik Jadi ada kaitannya Dengan meninggalkan Syahwat Tahwa Nafsu Kemudian Ada juga Berkataan dari Sayyidna Ali Ibn Hussain Bila mengatakan Minta mamil Mur'ati Termasuk Sempurnaan Mur'ah Itu Khidmatul rojuli Daifahu Kama khudamahum Abuna Ibrahim Bil-Khalilu Bin-Nafsihi Wah Yaitu Khidmah Seorang Pada tamunya Kama khudamahum Abuna Ibrahim Sayyidna Ibrahim Itu Di saat Berkhidmah Menjamu Tamunya Itu dengan Beliau sendiri Gak mau Dibantu Sama pembantunya Beliau sendiri Dan keluarganya Setingkat Nabi Dan ini Gak heran Kenapa Karena saya melihat Sendiri Punya guru Seperti itu Punya guru Syedisyeh Muhammad Bin Ali Ba'ati Yang Bertamu Muridnya Pas lagi Liburan Liburan Aid Muridnya Bertamu Selaturahmi Ke gurunya Itu yang Jamu Tehnya Jaburannya Itu Gurunya sendiri Syedisyeh Sendiri Sampai Sebagai Murid Ini cerita Dari Syedisyeh Salim Al-Haddar Murid Unggulnya Sampai Beliau sendiri Ini bingung Mau Saya Rebut Cuman Kata Beliau Ini Tugas saya Kewajiban saya Untuk memulihakan tamu Cuman kan kita sebagai muridnya Gak enak Gurunya Mas Allah Ngambil Syahi Teh Sendiri Nyiapkan Ini sendiri Hajib Ini Akhlak Indah Dan Beliau Suhaib Muru'ah Memang Beliau Alim Ulama Pantas saja Begitu kan Dan Ini pun dilakukan Oleh Syedina Ibrahim Bila ketika Ada tangan tamu Itu Beliau sendiri Yang Menyuguhi Yang menghormati Kita juga pernah Dulu Masya Allah Kita ketemu Dengan Wali kota Wali kota Yang baik Sama Ketika kita Ada acara Kita Menemenin Buya Masya Allah Yang jamu Itu bukan Apa namanya Bawahannya Seorang wali kota Tentu Wajudannya juga Banyak Tidak Yang memuliakan Kita itu Dia sendiri Montang-manting Ternyata Yang masaknya Juga keluarganya Yang menyuguhi Anaknya Ini luar biasa Mimpin-pemimpin Kayak gini Harus diperbanyak Mudah-mudahan Itu Ini akhlak Masya Allah Maka orang yang Menjaga mur'ah Mereka orang yang Berakhlak Gitu ya Ini Bukan cerita Hanya cerita saja Ini adalah kenyataan Artinya masih ada Ternyata orang-orang Yang seperti itu Mentang-mentang punya Pembawa tuh Ambilin ini Ambilin itu Ya memang Ya biasa ya Biasa Memang hal biasa Maksudnya bukan hal yang Apa ya Kita anggap Apa ya Kita anggap Bukan Suatu larangan Bukan Ya hal biasa gitu Ya boleh saja Cuman kan Bagi saya Bermur'ah ini Adalah hal yang Oh tidak Ini adalah Aib menurut saya Ini adalah Kurang pas Tantas untuk saya Saya pengen memuliakan Tamu dong Harusnya saya sendiri Yang Memuliakan Yang menjamu Dan sebagainya Gitu ya Baik Kemudian Aksamul mur'ah Pembagian mur'ah itu Pertama Jadi menjauhi Apa yang dibenci Sama Allah Yang Allah tidak sukai Dan yang tidak sukai Oleh kaum muslimin Ini pertama Jadi hal-hal yang dibenci Sama Allah Itu apa Hal-hal yang dimakruhkan Sama Allah Allah itu benci Berarti Kita Kita Harusnya menjauhi Itu semua Bagian daripada Mur'ah Atau orang-orang Muslim Mengatakan Ini tidak bagus Ini tidak baik Itu berarti Kita disunahkan Untuk menjauhi Itu Bagian daripada Menjaga mur'ah Atau kita melakukan Suatu yang dicintai Sama Allah Dan orang-orang Islam Ini masih umum Artinya banyak sekali Hal-hal yang dicintai Allah Atau hal-hal yang dicintai Oleh kaum muslimin Atau hal-hal yang dibenci Sama Allah Atau hal-hal yang dibenci Sama kaum muslimin Ini pembagian Secara umum Itu sebenarnya Bagian mur'ah itu Semua yang dicintai Sama Allah Ayo kita lakukan Kita lakukan Dan yang dibenci Sebesar mungkin Dibenci itu kan Bukan berarti Perkara-perkara haram Itu pasti ya Perkara yang dibenci Yang dibakruhkan Yang dibakruhkan Banyak berbicara Sar-sara Ketawa terbahak-bahak Gitu tuh Ya kan Ini biarpun bukan Suatu yang haram Ini kan Suatu yang makruh Ya kan Harusnya kita jauhi dong Ya Itu Yang makruh Baik Itu ya Kemudian Syurutul mur'ah Ada saat-saat mur'ah Ya Menjaga Dari keharamaan Menjaga dari keharamaan Ya Apapun itu Keharamaan Ya Baik tingkatan Dosan yang kecil Ataupun besar Ya Kemudian Kita harus Mengangkat diri Maksudnya Menjauhkan diri Dari perbuatan-perbuatan Dosa Kemudian Takufa'anidzulm Kita harus Takufa'anidzulm Takufa'anidzulm Hewan Kejem Ada kucing lewat Tendang Pantes enggak Menghilangkan mur'ah Sudah pasti Atau misalkan Ada Barangkali Ulama Ketika meludas Misalkan di pepohonan Mangga Ya kan Kurang pantas Ya kan Maka Ini Tidak hanya kita Menjauhi dari keharamaan Itu tadi Hal-hal yang Kurang pantas Tadi Kedoliman Baik dengan Sama manusia Apalagi Tentangan hewan Tentangan sebagainya Jangan tamak Dengan suatu yang bukan Hakmu Ada orang yang Masya Allah tamak Dengan Milik orang lain Ya Ini juga termasuk Yang menghilangkan mur'ah Hanya gara-gara Misalkan Apa ya Mangganya Karena mungkin Pohon manganya Karena berdempetan Ya kan Berdempetan Dengan Tetangganya Tangganya ini Ya sering melihat Ada mangga Mangga Sebelah rumahnya Itu jatuh Ya kan Kemudian dia tamak Ngambil Karena ini sering Ngotori Rumah saya Saya berhak Untuk Mengambil Hanya hal-hal Seperti itu Ini kan juga Kurang baik Harusnya kalau memang Pengen Ngomongkan gitu ya Jangan mentang-mentang Karena dia Pohonnya sering Mampir Sampahnya sering Mampir Dan daunannya Jatuh di rumahnya Sehingga dia Begitu mudah Untuk mengambil Hak orang lain Milik orang lain Ini juga termasuk Apa Termasuk Apa namanya Menghilangkan Mur'ah Dan Tentu ini Bab keharuman juga Kalau Milik orang lain Diambil Banyak sekali Ini sebagai contoh Kita Lebih Apa ya Lebih Pengen Menolong Orang yang Apa ya Orang yang Cukup Justru malah kita Dekati Tapi kita Meninggalkan Orang-orang yang Lemah Misalkan Ya Karena Hawa nafsu Misalkan Kita sedekah Sedekahnya Sama Ya Teman kita Karena dia teman kita Gitu kan Dan kita Mungkin Berbuat baik Sedekah karena Ya dia teman kita Yang mungkin Suatu saat Kalau saya Tersungkur Ya Itu dia akan Berbuat baik lagi Kepada saya Padahal sih Di tangganya Ada sebelah itu Yang lebih membutuhkan Misalkan Lebih lemah Ya berarti kan Ini ada Hawa nafsu Sebenarnya Gitu kan Kita lebih Mendahulukan Senang Kumpul Dengan orang-orang Yang mohon maaf Yang orang-orang Yang Dani Rendah Kok kita Lebih senang Lebih Senang Lebih Enak Kumpul Dengan orang-orang Yang rendah Padahal sih Banyak Orang-orang Yang Masya Allah Sholatnya Dijaga Majlisnya Rutin Itu harusnya Kita harus Lebih Mendahulukan Mereka Lebih Harus Mendekati Mereka Jangan Malah justru Kita Lebih cinta Untuk Gaul Dengan orang-orang Yang Tidak Menjaga Mur'ahnya Kehormatannya Kan gitu Kita tidak merasa bangga Di saat Melakukan Perbuatan Dosa Tidak Melakukan Sesuatu Yang Memperburuk Nama Baik Ini Termasuk Contoh Contoh Yang Akan Menghilangkan Mur'ah Kita Jangan Melakukan Sesuatu Yang Mengotori Nama Baik Kita Apapun Itu Kita Paham Sendirilah Maka Dari Nanti Penting Kita Memperajari Akhlak Itu Bisa Kita Temukan Di Majlis Yang Mengkaji Kitab-kitab Akhlak Ini Penting Sekali Kata Nabi Nama Bu'aiz Tuli Utam Maka Rimal Akhlak Untuk Menyempurnakan Akhlak Karena Itulah Yang Menjadi Pembeda Kita Dengan Kaum Jahiliah Kaum Jahiliah Kaum Sebelum Kita Sungguh Mereka Tidak Sama Sekali Memperhatikan Urusan Akhlakan Ketika Datang Islam Masya Allah Nabi Muhammad Merubah Merubah Umat Manusia Agar Berakh Maka Kalau Seandainya Saat Ini Ada Orang Yang Berakhlak Berarti Dia Masih Dalam Keadaan Jahiliah Status Hakikat Status Walaupun Dia hidup Di Zaman Modern Zaman Islam Tapi Sebenarnya Jahiliah Karena Tadi Kurang Berakhlak Kurang Beradab Dan Sekarang Sudah Mulai Ada Pergeseran Ada Penurunan Akhlak Moral Kita Terlebih Sudah Ada Media Sosial Dan Lebih Hajimnya Lagi Yang Diangkat Diangkat Di media Adalah orang-orang Yang Tidak punya Ilmu Akhirnya Apa Dia sendiri Justru Mengumbar Aibnya Karena Tadi Tidak Tidak Tahu Menjagamu Ruah Dari Perkataannya Sudah Tidak Pantas Dari Tingkah Lakunya Gerak Gerik Tidak Pantas Punya Pengikut Pengikutnya Juga Mengikuti Ini Luar Biasa Fitnah Akhir Zaman Dia Mengajak Orang Lain Namun Dirinya Sendiri Tidak Diperhatikan Maka Ini Akan Menjadi Menjadi Malah Petaka Di Orang Di Media Sosial Yang Harus Kita Ikuti Siapa Si Kita Harus Benar Menseleksi Jangan Asal Milih Jangan Hanya Karena Viral Terkenalnya Jangan Ini Penyakit Kalau Seandainya Di Desa Kita Ada Orang Yang Baik Kita Dekati Kita Dekati Gak Usah Kita Cari Di Internet Media Sosial Kalau Dari Perkataannya Sudah Gak Pantes Fatwa Sudah Gak Pantes Mengumbar Kebencian Cacimaki Jangan Kita Ikutilah Apa Sian Itu Insya Allah Ini Penyakit Fitnes Jaman Sekarang Di media Banyak Orang Yang Tersesat Yang Semula Adem Ayem Baik Dengan Orang Dengan Cucu Nabi Tapi Sekarang Karena Ada Desas Desus Yang Memperagukan Nasab Nasab Keturunan Nabi Akhirnya Mulai Banyak Orang Yang Membenci Nabi Fitna Akhir Zaman Hati Hati Itu Kemudian Ada Faedah Faedahnya Apa Untuk Menjaga Muru'ah Itu Faedahnya Termasuknya Adalah Sabirun Ilan Nilil Matlub Bila Ali Wasbq Ilahi Wa Inkathur Alih Mata Fis Sabirun Ilan Nilil Matlub Bila Ali Sebagai Jalan Wasilah Perantara Kita Untuk Mencapai Al-Matlub Bila Ali Yaitu Al-Matlub Satu yang Matlub Harus kita Dapatkan Al-Ali Derajat Yang Tinggi Orang Yang Pengen Derajat Tinggi Dihadapan Allah Dihadapan Manusia Harus Menjaga Muru'ah Kita Lihat Ulama Yang Mereka Sangat Menjaga Muru'ah Dari Cara Berpakaian Saja Bayangkan Dari Cara Berpakaian Mereka Saja Masya Allah Sangat Menjaga Muru'ah Pakaiannya Bersih Rapih Mengikuti Sunnah Nabi Maka Mereka Derajatnya Tinggi Dihadapan Allah Dihadapan Manusia Dihormati Sama manusia Dihormati Orang Seperti Itu Yang Benar Menjaga Muru'ah Kita Lihat Di depan Guru Yang Mulia Bagaimana Menjaga Muru'ah Tidak Sedikit Kita Temukan Celak Aif Baik dari Perkataannya Perkataannya Indah Adem Membawa Kesejukan Semuanya Hal-hal Baik Yang Disampaikan Itu Itu yang Pertama Dan kita pun Bisa dong Kita juga Bisa Kita Melakukan Itu Sambil Proses Baik Kemudian Taha Libiha Mimayazidu Fima Ilwajihi Wabah Jati Dengan Kita Berhias Diri Dengan Menjaga Muru'ah Mimayazidu Fima Ilwajihi Wabah Ini akan Menambah Keceraan Wajah Kita Keselehan Kita Akan Terlihat Ada Sir Ketika Kita Menjaga Muru'ah Kita Akan Allah Pancarkan Dalam Wajah Kita Baik Kemudian Muru'ah Itu Mencegah Orang Dari Bohong Mba Atau Atau Mendorong Seorang Untuk Selalu Jujur Baik Jujur Dengan Allah Dia Tidak Hanya Di Luar Berbuat Baik Di Dalam Dia Berbuat Baik Menjaga Menjaga Kehormatannya Kemudian Da'ayatun Ila'in Sof Rojuli Lijami'il Khulk Ya Akan Da'i Mendorong Juga Untuk Sadar Lijami'il Khulk Dia Tidak Akan Membedakan Hubungan Dia Baik Dengan Yang Lebih Rendah Darinya Atau Yang Lebih Atas Darinya Atau Dengan Sesamanya Tidak Akan Membedakan Orang Yang Benar-benar Menjaga Muru'ah Akan Selalu Bermunafasa Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Dunia Akhirat Kemudian Yang Terakhir Membawa Pemilik Pemilik Muru'ah Tadi Agar Selalu Menjauhi Dari Hal-hal Rendah Ya Itu Maka Orang Yang Benar-benar Memperhatikan Urusan Ini InsyaAllah Ya Akan Menjadi Orang Yang Bermartabat Tinggi Ya Baik Dihadapan Allah Ataupun Dihadapan Sama Manusia Dan Ini Bukan Basa-basis Saja Bukan Basa-basis Saja Namun Ini Adalah Merupakan Kepribadian Baik Yang Sesungguhnya Akhlak Yang Sesungguhnya Karena Yang Dia Cari Bukan Perhatian Dari Manusia Tetapi Dia Benar-benar Menjaga Hubungannya Dengan Allah Agar Agar Semakin Baik Dan Juga Dia Menjaga Dirinya Dari Perkara-perkara Yang Mendatakan Buruk Untuknya Ataupun Mendatakan Buruk Kepada Orang Orang Lain Baik Ini InsyaAllah Kita Sambil Belajar Untuk Bisa Menjaga Mur'ah Kehormatan Kita Hal-hal Yang Hina Rendah Ayo Kita Jauhi Dan Kita Berusaha Untuk Selalu Melakukan Hal-hal Baik Yang Mendatakan Manfaat Untuk Kita Dan Juga Manfaat Untuk Orang Orang Lain Sebenarnya Ini Adalah Mukodimah Kalau Kita Belajar Akhlak Itu Kita Banyak Baca Belajar Dari Para Ulama Banyak Sekali Materinya Akhlak Ini Akhlak Kepada Allah Kepada Nabi Kepada Orang Tua Dan Sebagainya Nanti Perincian Akhlak Seperti Apa Dalam Berbicara Dalam Duduk Banyak Sekali Ini Hanya Mukodimah Saja Mukodimah Betapa Pentingnya Kita Menjaga Akhlak Termasuknya Memelihara Muru Muruah Baik InsyaAllah Sedikit Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Khususnya Untuk Dari Kami Pribadi Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang-orang Yang Berakhlak Ditinggikan Akhlak Dijaga Akhlak Dijaga Dari Allah Baik Dari Gerak Kerik Kita Ucapan Kita Perbuatan Kita Dan Mudah-mudahan Kita Selalu Disantikan Dengan Orang-orang Yang Berakhlak Orang-orang Soleh Dan Mudah-mudahan Kita Selalu Sambung Dengan Orang Yang Paling Soleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Menjadi Hamba Yang Diritai Oleh Allah Dan Dicitai Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fatiha Terima kasih Kami Mencapkan Kepada Sahabatku Atas Kebersamaannya Dan Kepada Radiku Network Yang sudah Merilai acara Sambut mentari Di kesempatan Pagi hari ini Radiku 104,8 FM Kuningan Radiku 92,4 FM Manjalengka Radiku 104,7 FM Batam Radiku 189 AM Bogor Radiku 88 FM Kuburaya Pontianak Radiku 89,6 FM Purbalingga Radiku 87,6 FM Beraukaltim Radiku 106,3 Kajak Gembertapura Dan Radiku 93,6 Aceh Besar Dan Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Sahabatku Kami juga mohon maaf Jika ada Kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kavartur Majlis Subhanakallah Mabiham Tiga Ashadu ala ilayla Anta astagfiruka Wa atuhwoleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh